Hei hop-hop, gengs! Dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dr. Populat. Kecoa Yang fobia sama kecoa, acungkan tangannya. Nah serangga ini sering banget bertelur di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur-telurnya terlindungi oleh kantung berwarna coklat, mirip sama kacang merah yang disebut dengan OTK. Dalam kapsul tersebut bisa membuat hingga 40 telur. Sebulan kemudian, telur itu akan menetas menjadi anak kecoa yang disebut dengan nimfa. Uniknya, meskipun tak dibuahi oleh pejantan, si kecoa betina bisa tetap bertelur lho. Lalat Tau nggak, jika sekali bereproduksi, lalat betina bisa bertelur hingga 150 butir. Wow! Telur berbentuk lonjong mirip butiran beras ini dikeluarkan melalui organ yang menyerupai pipa di ujung belakang tubuhnya. Sang induk akan memilih menempatkan telur-telurnya di dekat sumber makanan. Jadi, saat menetas, larva lalat dapat langsung mengakses makanannya. Kepik Di beberapa negara, kepik ini dipercaya menjadi penanda keberuntungan. Sang induk akan memilih tempat aman dan banyak sumber makanan seperti dalam tanah atau di batang pohon mati untuk bertelur. Sama seperti lalat, butiran telurnya dikeluarkan melalui organ bagian belakang dan disusun rapi secara vertikal. Sekali bertelur bisa menghasilkan 50 butir telur. Nah, butuh waktu sekitar 2 pekan agar telur-telur tersebut bisa menetas menjadi larva. Lebah Untuk serangga berkoloni seperti lebah, tugas melahirkan atau bertelur hanya dapat dilakukan oleh sang ratu. Proses ini dimulai dengan pembuahan ketika sang ratu sedang terbang. Selanjutnya, sang ratu lebah akan mulai mengeluarkan telur-telurnya melalui ujung belakang tubuhnya ke dalam lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Lubang itu kemudian ditutupnya menggunakan cairan khusus seperti lilin. Hebatnya lagi, sang ratu dapat bertelur sebanyak 1.500 butir setiap harinya. Wow! Belalang Sembah Nah, tahu nggak kenapa serangga ini disebut belalang sembah? Nih, aku kasih tahu. Karena doi punya kaki depan yang menekuk seperti orang menyembah. Hehehe, saat akan bertelur belalang sembah atau mantis, akan memproduksi buih putih yang lama-kelamaan akan mengeras membentuk kantung. Dalam kantung yang diistilahkan OTK inilah, serangga yang sering menginspirasi gerakan kung fu ini meletakkan telur-telurnya. Biasanya satu kantung itu dapat diisi dengan 300 butir telur. Nah, saat menetas, mantis junior akan bergerak menerobos dinding OTK tersebut untuk mencari makanan. Kupu-kupu Kupu-kupu Sepertinya udah pada tau kan, kalau kupu-kupu bermetamorfosis dengan sempurna. Kupu-kupu dewasa yang hendak bertelur, terlebih dahulu akan mencari daun yang cocok. Biasanya butuh waktu 9 jam untuk menemukan daun yang tepat untuk meletakkan telurnya. Nah, daun ini nantinya bisa menjadi makanan ulatnya ketika menetas. Telurnya yang berbentuk bulat-bulat kecil dikeluarkan melalui tubuh bagian belakangnya dan disusun rapi pada daun pilihannya. Sekitar 3 hingga 5 hari kemudian, telur itu akan menetas menjadi larva. Nyamuk Serangga kecil yang satu ini cukup menakutkan karena bisa menimbulkan penyakit mematikan. Biasanya nih, sekali bereproduksi, nyamuk bisa menghasilkan sampai 300 butir telur. Telurnya itu mirip sama butiran beras, dikeluarkan dari tubuh bagian belakang dan disusun rapi secara vertikal di permukaan air bersih. Hanya butuh waktu 48 jam setelah dikeluarkan, telur tersebut akan menetas menjadi larva atau jentik. Rayap Serangga pemakan kayu ini sering banget bikin sarang di sudut-sudut dinding rumah. Hewan yang senang hidup berkoloni di tempat gelap ini punya cara unik dalam bereproduksi. Abdomen rayap betina akan menggelembung berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya ketika waktunya bertelur. Dalam sehari, rayap mampu bertelur hingga 30 ribu butir yang dikeluarkan melalui ujung tubuh belakangnya. Rayap jantan pun akan membantu mengeluarkan telur tersebut satu persatu. Lalat setse Pernah dengar serangga yang jago hipnotis? Nah, mereka adalah lalat setse yang banyak dijumpai di benua Afrika. Serangga ini menggigit dan menghisap darah. Sama kayak nyamuk, bedanya, hewan atau manusia yang digigitnya bakal merasakan ngantuk yang luar biasa. Uniknya, lalat ini menyimpan telurnya di dalam perut hingga tampak seperti sedang hamil. Ketika telur itu akan menetas menjadi larva, barulah ia mengeluarkannya melalui lubang tubuh bagian belakang. Untuk memudahkan proses keluarnya larva, ia menggunakan kedua kaki belakangnya untuk merangsang bagian perutnya. Saat berhasil keluar, larvanya akan bergerak mencari makan di dalam tanah. Kutu Daun Serangga yang juga hidup secara berkoloni ini menjadi musuh para pekebun. Pasalnya, ia doyan banget tuh melahap daun mudah yang bisa menyebabkan tanaman itu mati. Cara berproduksinya pun lumayan unik, karena mereka biasanya bertelur secara berkelompok atau berjamaah. Hebatnya lagi nih, kutu daun betina dapat berkembang biak tanpa adanya pejantan. Telur-telurnya dikeluarkan melalui ujung tubuh bagian belakang dan diletakkan secara rapi di ranting pohon. Butuh waktu sekitar 3 hari untuk telur-telur tersebut menetas jadi larva. Nah, udah pada liat kan proses melahirkan unik sejumlah serangga? Menurut kamu, yang mana nih yang paling unik? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya! Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Makasih banyak udah nonton, arrivederci pop genks!